assalamualaikum sobat river kali ini saya punya belanjaan baru nih ini kolal balu yang baru dibeli dan rencananya kita akan treatment terlebih dahulu sebelum masuk kedalam main tank jadi tujuan di treatment ini dengan cara didip agar supaya tidak ada hama yang masuk kedalam aquarium pertama pertama-tama nanti kita siapkan dulu ini tempat untuk dipnya akuarium kecil saja mirip seperti akuarium cupang sih sebetulnya nah lalu nanti diisi air secukupnya yang penting koral bisa kerendam semuanya ya jadi tidak setengah-setengah kurang lebih seperti ini itu keramik dibawahnya hanya untuk supaya nanti kelihatan siang keluar dari bawaan koralnya itu apa saja nah tujuan dari dip koral ini jadi memang dip koral ini sebaiknya dilakukan sebelum biota masuk kedalam main tank dikarenakan khawatir ada hama seperti flatworm lalu nodibranch lalu brisolworm ataupun yang lainnya yang bisa membahayakan kedalam akuarium kita nah untuk di dipnya sendiri itu ada berbagai macam cairan yang biasa digunakan tapi yang paling sering digunakan itu mea koral rx lalu ada juga dari medi koral dari brightwell kalau nggak salah lalu ada juga revive dari tulito visis lalu ada lugal solution dari brightwell atau jika sobat tidak mempunyai produk-produk yang tadi bisa menggunakan betadine yang biasa kita dapatkan di apotek ya betadine ini bisa menjadi opsi sementara atau opsi darurat jika memang sobat mempunyai koral yang ingin di dip namun kali ini saya akan coba menggunakan produk dari polylab yaitu rift primer yang katanya produk ini cukup bagus dan bisa disimpan jika setelah bisa digunakan dan nanti bisa digunakan kembali nah produk-produknya ini katanya nih bisa digunakan untuk dip dan menghilangkan hama-hama seperti zoa nudibranch SPS nudibranch flatworm lalu ada brisolworm bisa juga untuk perawatan rift tisu necrosis RTN pada SPS ataupun STN nah produknya ini hanya untuk 5 liter air air jadi satu botol ini hanya maksimal 5 liter air tidak tidak dianjurkan untuk lebih daripada itu nah lalu langsung aja kita coba sekarang karena tidak ada petunjuk keterangan untuk takarannya seperti apa jadi untuk penggunaannya ini hanya dikira-kira saja secukupnya lah secukupnya karena ini bisa didaur ulang atau bisa dipakai kembali jadi tidak perlu khawatir jika terlalu banyak dimasukkan saja nah setelah dimasukkan langsung diaduk supaya tadi bubuknya itu larut aduk-aduk aduk-aduk sampai larut semua lah nah lalu jika memang dirasa sudah teraduk sempurna dan sudah tidak ada bubuk-bubuk yang tersisa diangkat saja tapi dilihat dulu jika memang masih ada bubuk-bubuk yang tersisa diaduk kembali ya ya karena dikhawatirkan jika nanti tidak teraduk sempurna hasilnya menjadi tidak maksimal nah jika memang sudah diperhatikan tidak ada yang tersisa apapun kita bisa coba langsung masukkan saja koralnya dimasukkan lalu kalau bisa sobat sediakan pipet untuk ditiup-tiup di bagian batang koralnya hal ini disarankan karena dengan cara menggunakan pipet ini itu akan lebih tertarget ke bagian-bagian mana saja yang ingin didip gitu dibandingkan jika hanya didiamkan saja koralnya nah jika dirasa memang sudah cukup didiamkan kurang lebih 5-10 menit agar si hamanya itu turun dan mati jadi nanti setelah 5-10 menit kita lihat lagi perkembangannya seperti apa nah ini sudah 5 menit lalu si hamanya juga sudah mulai kelihatan sudah mulai pada rontok sudah mulai pada mabok sepertinya kena cairan atau kena bubuk yang dari polylab tadi nah inilah bahayanya jika misalkan kita tidak melakukan deep coral terlebih dahulu karena kita tidak tahu hama apa yang ada di dalam coral yang kita bawa itu baik berupa hamanya yang memang kelihatan ataupun berupa larva atau telur oleh karena itu deep coral ini sangat-sangat wajib lah jika memang bisa dibilang karena ya itu tadi kalau misalkan hamanya hanya bristle worm mungkin itu tidak begitu menjadi masalah tapi jika sudah red bugs lalu flat worms itu kan beranak-pinaknya itu sangat cepat sekali jadi jika memang sobat tidak punya produk yang tadi disebutkan setidaknya sobat beli betadine lah ke apotek untuk persediaan darurat gitu jika misalkan nanti ada coral yang akan masuk ke dalam menteng bagusnya sih jika setelah di deep ini jadi coral jangan dulu masuk ke menteng tapi masuk ke tank karantina tersendiri nah nanti di tank karantina itu diam satu atau dua minggu jika memang dirasa sudah tidak ada hamanya sama sekali baru masuk ke menteng nah setelah proses deepnya selesai kita sediakan ember yang lain ini sama isinya air laut tapi yang bersih jadi kita pindahkan koralnya dari aquarium tempat deepnya lalu dipindahkan ke ember berisi air bersih ini tujuannya yaitu untuk membersihkan tahapan kedua jadi disini kita lihat juga apakah masih ada hamanya atau tidak dengan cara disemprot pakai pipet nah jika memang dirasa sudah tidak ada hama yang tersisa di koralnya itu baru bisa nanti kita masukkan ke menteng atau lebih baik sih ke tempat karantina coral nah ini kalau kita lihat ada macam-macam hama ya disini termasuk salah satunya itu ada flatworm oh iya dan untuk deep coral ini semua yang ada di coral itu ikut mati baik yang bermanfaat seperti amphipods, chopipods itu ikut-ikutan mati juga jadi tapi tidak perlu khawatir kan yang penting koralnya bersih dan tidak membawa hama ke dalam aquarium kita nah ini banyak sekali tadi hasil dari deepnya banyak sekali hama yang berguguran barangkali sobat ada yang mau bisa langsung diambil kesini tapi dijamin ini flatworm kalau misalkan ada yang masuk satu saja ke dalam aquarium kita itu berduplikasinya sangat cepat sekali jadi nanti kalau udah banyak tuh seperti ini nih jadi dia bisa sampai melukai coral lalu ada seperti bekas-bekas gigitan nanti itu di coralnya nah ini jelas berbahaya karena dia berkembang biaknya sangat cepat sekali oleh karena itu pencegahan di awal itu sangat penting daripada nanti menyesal di kemudian hari jadi sampai sini saja untuk video kali ini jika memang dirasa bermanfaat sobat bisa coba subscribe, di share, lalu nyalakan lonceng notifikasinya sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh